kita jalanin riadohnya insyaallah pasti pasti Allah itu akan menolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman jumpa lagi dengan aku Pipit Angiria di video kali ini aku mau share tentang riadoh atau amalan kita itu kalau misalnya melakukan riadoh atau amalan kan pertama kalinya itu kita diilhamkan Allah niat, keinginan untuk melakukan sesuatu disini dalam hal ini adalah melakukan riadoh artinya disini saat kita ada niat untuk melakukan riadoh tersebut atau amalan tersebut itu adalah Allah yang ngasih idenya itu Allah yang ngasih perintahnya atau petunjuknya kemudian dari kita kerjakan itu pada prosesnya dalam pengerjaan itu apa sih yang terjadi artinya apakah dengan mengerjakan itu kita selalu nyaman selalu terkabul selalu enak gitu ya ya orang melihatnya hasilnya aja gitu proses seperti apa sih orang-orang yang melaksanakan atau melakukan riadoh ini nah bagi kalian yang mau melakukan riadoh mungkin belum pernah ya atau emang sudah pernah mungkin tahu deh di kalikunya orang melakukan riadoh itu seperti apa nah selengkapnya tonton terus videonya ya kita itu ya kadang-kadang mau melakukan satu amalan atau riadoh itu karena ada masalah atau ujian ya kan kita bingung ada dalam kondisi yang gak tahu harus ngapain ya kan bingung lah katakan ya ada beberapa jalan yang harus kita jalani atau malah gak ada jalan sama sekali hingga akhirnya kita ada terbesit lah di niatan kita ya untuk melakukan satu amalan atau riadoh nah kita lihat disini berarti bener nih ya kan teman-teman kata-kata para ulama kita gitu ya guru-guru kita yang mengatakan bahwa masalah itu adalah sebenarnya undangan tuh undangan spesial dari Allah untuk kembali ke Allah untuk menghadap ke Allah karena biasanya dari masalah itulah orang-orang ya husu dengan doa-doanya dengan riadohnya nah sekarang dari kehusuan itu hanya kita mengenal betul nih Allah itu kayak gimana sih Allah itu seperti apa sih gitu nah meskipun jalannya melalui masalah atau ujian dengan intinya kita mencari solusi ya petunjuk dari masalah yang ada di dunia ini ya yang Allah berikan kepada kita nah sekarang disini untuk riadoh itu sendiri ya kok untuk dunia gitu ya ada sih yang beberapa yang bilang kayak gitu kan kok riadoh untuk dunia kok istighfar untuk dunia kok shalat untuk dunia kok shalat untuk dunia gitu nah sekarang ini kita ya teman-teman dilahirkan ke dunia ini diadakan ke dunia ini gitu ya sepaket dengan segalanya dari yang apa dari yang enak-enak sampai gak enak-enak itu sudah sepaket nah tujuan Allah kasih yang gak enak-enak itu apa supaya kita gak terlena di dunia ini gitu kalau kita seneng terus bahagia terus enak terus kita gak pasti lupa tuh sama Tuhan pasti lupa siapa nih yang menciptakan aku nih siapa nih yang membuat aku ke dunia udah gak mikir kayak gitu lagi gak mencari itu gitu padahal maksud Allah mengadakan kita ke muka bumi untuk menjadi halifahnya nah halifah itu berarti kan harus mengenal Allah tuh harus kembali ke Allah ya kan karena dia kan apa ya seorang yang kita ini kan hamba Allah yang ditaruh ke dunia untuk beribadah ya nah dengan adanya masalah ayo ibadah ayo ke Tuhan kita dapat misalnya solusi kita dapat petunjuk kemudian kita keluar dari masalah kita ya nah sekarang solat-solat kita istighfar kita solat kita kok untuk dunia enggak sebenarnya ya untuk Allah untuk mencari keridoan Allah atas masalah sekarang yang kita hadapi harus kayak gimana gitu jadi bukan untuk apa ya kayak untuk dunia ya memang kita mencari dunia ya lewat ibadah kan memang Allah suruh kita ibadah nih cuman kan pada saat kita beribadah ya kan pada saat ada masalah itu tujuannya adalah kepada Allah nah itu intinya gitu bukan orang-orang yang pemahaman kayak jikir untuk jikir untuk dunia apa untuk dunia ibadah untuk dunia ya memang jalannya ke situ Allah nyuruh Allah sendiri yang nyuruh ya hidup ini untuk beribadah ya untuk apa ya untuk kita nyaman di dunia dan nyaman di akhirat kan kayak gitu nah untuk kriado ini sendiri ya teman-teman banyak video-video aku yang udah aku share ya berdasarkan pengalaman aku sendiri apa yang aku kerjain apa yang aku praktekkan ya ilmu yang aku dapat aku praktekkan nah ini hasilnya gitu itu aku share semua video-video aku kebanyakan berkaitan dengan itu dan dimulai sebenarnya dari yang aku serius ya serius untuk kriado itu apa istifar dan solawat itu ya itu waktu aku sakit nah ternyata kayak sakit gitu ya tadinya waktu aku sakit aku kayak ngeluh banget kenapa kok bisa kayak gini gitu selalu mencari alasan keluar diriku ya sehingga muncullah Allah kasih ide Allah kasih niat untuk aku melakukan riadoh itu istifar dan solawat karena gak bisa solawat nah sekarang yang perlu kita ketahui juga ya orang-orang yang mengamalkan riadoh itu teman-teman tidak serta-merta enak ya bahkan ada aku sendiri mengalami kita semakin serius ya serius menghadap Allah itu semakin serius juga ujiannya yang gak yang kayak abel-abel gitu kadang-kadang tambah kita kita ini udah udah down ya terus waktu kita ngelakuin riadoh dikasih Allah lagi ujian lagi down lagi dikasih lagi ujian lagi down lagi tapi kalau kita bertahan di step-step by step itu insya Allah Allah akan kasih hadiah gitu memang hadiahnya itu gak yang gak oh kamu kadang-kadang ada yang langsung ya tutup poin Allah naikkan derajatnya ada yang berproses Allah naikkan derajatnya nah kalau yang berproses mungkin itu dosa-dosa kita belum selesai nah yang kontan mungkin dosanya udah selesai sampai disitu gitu jadi sebenarnya riadoh-riadoh itu untuk membuang dosa-dosa kita gitu dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah ya kepada manusia juga gitu ya jadi mu'amalahnya itu supaya bersih kepada Allah makanya kita dibersihin dulu nih dosanya baru dikasih hadiah jadi teman-teman yang saat ini melakukan riadoh ya terus ada niatan tuh jangan banyak mikir karena itu spesial banget ya Allah manggil tuh eh misalnya aku lagi ada masalah terus di berada youtube ada nih misalnya ini ya tentang riadoh apa atau sholat apa gitu ya atau hajud-hajat gitu terus di hati kita iya ya pengen ya dapet petunjuk lewat hajud misalnya lewat sholat apa atau lewat istighfar atau lewat sholat awat kerjain teman-teman jangan jangan ditunda-tunda gitu misalnya gini ya analoginya kita katakan dalam satu masalah itu setahun ya dengan kita ngambilin riadoh katakan setahun ini masalahnya tambah banyak tambah banyak tapi tahun kedua atau beberapa bulannya kemudian kita selesai masalahnya nih gitu dapet solusinya solusi dapet Allahnya dapet kita semakin dekat sama Allah semakin kenal sama Allah daripada kita nunda-nunda ya masalah setahun itu gak selesai-selesai ya kayak gitu-gitu aja apa sih namanya zonanya ya lebih baik kita bener-bener serius ya katakan berjuang di satu tahun itu misalnya ya tapi tahun-tahun berikutnya kita nemu nih clue-nya nemu nih petunjuknya ya daripada kayak gitu-gitu terus ya kita pilih aja mau hidupnya kayak gitu-gitu terus apa mau berubah ya kan kalau mau berubah ya cepetan gitu kalau ada niat apa yang harus dilakukan ayo lakukan gitu riadoh apa nih oh istighfar berarti mungkin Tuhan dia tahu nih di balik layar ada apa gitu mungkin kita banyak dosanya gitu oh ya langsung kerjain gitu jadi berdasar kita mengerjakan jangan memikir waktunya lama banget ih kok belum ada tanda-tandanya ya gitu biasanya ya lama banget sih kok belum gak ada perubahan juga ya gitu no gitu jangan itu gitu kita kan fokusnya minta ampunan minta keselamatan sama Allah itu aja fokusnya gitu untuk urusan-urusan masalah kita biarlah Allah yang menyelesaikan nanti ada masa kita tuh kayak diberi petunjuk entah itu ide ya kan entah itu orang yang datang kepada kita gitu memberi peluang ya atau banyak cara Allah itu bisa menolong kita ya fokus kita adalah kalau istighfar berarti mohon ampunan fokusnya kalau salat baik kita meminta keselamatan benar-benar fokus disitu gitu nah ada masa juga malah datang lagi masalah ya gak apa-apa berarti dosa kita mau dihapus tuh banyak nih masih dosa kita gitu terusin aja riadunya jangan sampai menyerah ya jangan sampai menyerah ya teman-temannya hidup ini ada pilihan pilihlah hari-hari mau memilih hari-hari kita dijalani dengan yang kaya apapun itu pilihan kita tapi hasil akhirnya akan berbeda nih orang-orang yang apa ya menghadapi atau menjalani hidupnya dengan jalan-jalan agama dan self-development atau spiritual ya dengan orang-orang yang menjalani hidupnya dengan cara-cara yang biasa cara-cara kemanusiaan cara-cara yang logis itu beda loh karakter orangnya gitu kehidupannya juga beda karena apa orang yang jalan-jalan spiritual jalan agama jalan self-development dia memperbagi inner worknya dirinya dia gitu ya itu beda banget ya ini yang aku rasakan ya beda banget gitu orang yang tahu betul gimana Allah dan orang yang cuma sekedar tahu apalagi orang yang gak tahu beda banget teman-teman karakternya beda gaya hidupnya beda pandangannya terhadap orang juga beda pandangan terhadap dunia ini juga beda nah ada nilai pes disitu orang-orang yang menjalani riado tadi ya hidupnya apa-apa itu kembali ke Allah itu loh beda orangnya gitu orang-orang yang selalu back to Allah ya gak nunda-nunda apa yang diperintah Allah dia kerjain gitu ya itu dia akan dapat dua bonus dia dapat dunianya dia kenal Allahnya gitu liatin aja lah mungkin teman-teman bisa survei lah ya di sekeliling teman-teman gitu ya kehidupan orang-orang yang dia apa-apa tuh gak ngelibatin Allah ya beda kehidupannya beda tujuan hidupnya beda gaya hidupnya juga beda mereka tuh kayak apa ya kayak terombang-ombing dengan keduniaan aja gitu padahal hakikat hidup kita tuh ya setelah kita di sini gitu jadi apapun kalau bisa kita selalu libatkan Allah dan kembali kepada Allah jadi kita akan dapat dua bonus nih teman-teman jadi bagi kalian sekarang yang sedang mengamalkan riadoh ya entah itu sholat hajud hajat istighfar sholawat atau apapun yang tujuankan itu mendekatkan diri kepada Allah kemudian ada masalah lagi masalah lagi masalah lagi bertubi-tubi datang yang gak enak-enak itu terus aja terus aja anggap aja yang datang-datang adalah dosa-dosa kita itu tampak di pelupuk mata kita tampak di realita kita jangan nyerah gitu biarin aja dia datang kita bersihkan terus kita jalanin riadohnya insyaallah pasti pasti ya Allah itu akan menolong kita banyak ya cara Allah itu nolong teman-teman gak usah pakai logika gak usah mikirin gimana hutangku lunas gimana aku bisa dapet duit gimana aku bisa dapet kerjaan lagi gimana dan lain-lain gimana gak usah dibikirin kita murni lakukan fokus kepada menyelaraskan diri diri kita ini ya dengan riadoh-riadoh yang kita jalanin oke dari pengalaman aku ya sejak 2021 aku mengamalkan istighfar dan sholawat pada saat aku sakit itu teman-teman apakah aku sehat itu enak maksudnya gini apakah perjalanan aku menuju sehat itu nyaman gitu apakah perjalanan aku menuju merubah hidupku sampai yang sekarang di titik sekarang itu nyaman enggak gitu di saat aku sakit ya aku sudah ngamalkan istighfar dan riadoh sholawat itu itu yang terjadi adalah aku kecelakaan teman-teman mobil aku tabrakan ya itu sampai hidungnya itu rusak lingsak jadi blower AC-nya kena kemudian apa akinya kena radiatornya juga kena gitu dan itu banyak juta-jutaan untuk biayanya gitu kemudian habis kecelakaan aku juga kena kasus di kantor kepolisian gitu teman-teman bayangin aja yang aku merasa aku sudah sakit aku kayak akan di penjara jahnya aku di penjara sampai kayak gitu kemarin itu itu waktu aku mengamalkan riadoh bayangin aja ya kita dalam kondisi sakit ada masalah bertubi-tubi datang gitu tapi aku tidak berhenti apa aku tidak berhenti untuk melakukan riadoh aku gitu aku tetap dan ini kuat banget semakin aku riadohku kenceng keyakinan aku semakin kuat Allah nolong gitu akhirnya ya ya aku selamat aku bisa apa mobil aku bisa dibiayai tanpa berhutang kemudian aku bisa keluar kasus ya keluar kasus itu tanpa masuk ke pengadilan saksi-saksi lain masuk ke pengadilan aku enggak loh teman-teman nah itu bener-bener pokoknya satu keajaiban banget bagi aku waktu aku sakit itu itu masih aku dalam proses penyembuhan itu nah jadi kemudian sampai akhirnya sekarang ting gitu ya aku merasa hidupku yang apa pulang banget aku udah gak ada riba lagi gitu nah itu prosesnya waktu aku sakit itu juga teman-teman alhamdulillah yang rumah aku jual rumah ternyata pada saat proses penyembuhan aku riaduh itu juga laku juga rumahnya teman-teman sehingga ya itu akhirnya aku bisa keluar dari riba dan alhamdulillah gitu pokoknya kalian yang lagi ngelakuin riaduh jangan menyerah ya kalau masalah semakin banyak nah jadi bagi kalian yang mau ngamalin riaduh jangan ditunda-tunda ya kalau ditunda-tunda nanti takutnya Allah marah yang gak ngasih petunjuk lagi gitu loh jadi saat detik itu Allah kasih mengilhamkan satu niat ayo dieksekusi gitu nah dan juga bersiap ya bersiap dengan prosesnya daripada kita berproses dengan jalan yang biasa ya lebih baik dengan jalan yang udah Allah kasih tuh niatan apa tuh kita lakukan ya teman-teman tidak ada yang sia-sia kalau Allah yang nyuruh Allah yang ngasih petunjuk udah pasti difasilitasin kok sampai akhir gitu ya tentu kita nih kuat gak keyakinannya supaya menguatkan keyakinan kencengin terus aja riadohnya ya ya bisa riadoh dan juga dibarengi dengan teknik the law of attraction oke oke itu aja dulu sharing dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah